Atang-binatangnya ada rumah, ada minyakur, dan lain-lain. Kubur ide itu teman-teman. Karena justru itu yang akan menghambat kreativitas teman-teman semua dalam berakwasip atau berkarya di bidang dunia atau awal ini. Kenapa? Hasil karya yang baik, yang bagus adalah karya yang menyerupai dengan alam. Tidak melanggar fondasi-fondasi alam. Jadi apabila kita memaksakan karya kita dalam bentuk imajinatif atau imajinasi yang lebih-lebukan seperti memasukkan unsur-unsur tadi itu, karya kita akan sangat sulit untuk berkembang dan hanya bergerak di tempat. Karena ide dan konsep yang seperti itu sangat kaku sekali dan sulit untuk dibawa ke arah yang lebih tinggi atau lebih tinggi. Jadi teman-teman apabila ini dengan fondasi berusaha, jangan tertutup. Jangan bayangkan sesuatu yang bersifat imajinatif. Mampukan kalian ingin membuat apa, namun usahakan jangan sampai terlalu banyak sisi imajinasinya atau sesuatu yang tidak nyata. Apa sebenarnya terlalu banyak imajinasi ini memang out of the box alias tidak banyak di antara kita yang memperkinkannya dan terkejutkan. Tapi tetap dia mempertahankan fondasi-fondasi, layaknya alam seperti tidak adanya komponen-komponen kuatan yang ada di sini seperti plastik atau bahan-bahan yang lain ya, yang non-organik. Berdasarkan cerita dari yang mempunyai karya ini, beliau membangun karya ini dengan meletakkan satu fondasi awal. Jadi beliau akhirnya memiliki kayu ini. Apabila teman-teman ingin membuat pola yang seperti ini, pasti akan ribet bagaimana bikinnya, bagaimana prosesnya. Tidak seribet itu teman-teman. Teman-teman bisa ribet, bingung, karena bingung mau memulai dari mana. Itu pasti kelemahan kita. Saya juga seperti itu dulunya. Tapi kalau teman-teman sudah bisa menentukan fokus yang ingin kita bikin, semua itu akan terasa mudah. Jadi tentukan apa yang ingin teman-teman bikin. Seperti ini. Di sini Pak Dayat memiliki kayu yang sudah dirangkai. Inilah yang jadi fokus utama. Pertamanya Pak Dayat hanya memiliki satu kayu ini. Kita pilih satu objek yang ingin kita jadikan, objek yang kita tonjolkan. Kayu ini. Ini awalnya tidak ada. Ini tidak ada. Itu tidak ada. Hanya kayu ini. Nah, barulah setelah kita tertemu, objek yang ingin kita bikin, ingin kita tonjolkan, objek itulah yang kita hias. Barulah setelah kita memiliki kayu besar ini, kemudian kita hias. Adalah muncul ini. Kita hias lagi. Muncul yang di bawah. Tapi kalau kita berimajinasi terlalu dalam, membayangkan yang terlalu jauh, itu akan sulit menjadinya. Kenapa? Karena kita tidak hanya fondasi awal. Jadi yang harus diperhatikan adalah fondasi awal. Baik itu buba batu atau kayu. Jadi apabila teman-teman di rumah memiliki aquascape, atau ingin meneris kit yang baru, maka teman-teman pilihlah satu objek yang ingin dijadikan titik fokus utama, atau sesuatu yang ingin ditonjolkan. Nah, objek itu, atau benda itu, kayu atau mati itulah nantinya yang akan dihias dengan komponen-komponen lainnya sebagai detailing. Seperti ini. Awalnya hanya berangkat dari kayu ini doang. Oke, jadi beliau cerita kepada saya, awalnya saya memiliki kayu ini. Inilah nantinya yang akan saya bikin. Jadi ketika sudah ada kayu ini, diletakkanlah di sini. Kemudian dihiaslah dengan gaya-gaya yang seperti ini. Oke, begitu pula teman-teman memiliki batu. Batu, misalnya ini batu. Kita taruh di sini, batu besar. Barulah batu tadi kita hias dengan komponen-komponen lainnya untuk detailing. Oke, teman-teman. Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila ada yang kurang jelas, bisa chatting di komentar, atau langsung inbox di nomor saya, akan saya cantumkan di bawah. Terima kasih telah menonton!